Bayangkan sebuah menara melawan gravitasi. Miring dalam keadaan genting, namun tetap berdiri dengan bangga selama berabad-abad. Ya, menara pisah bukanlah bangunan biasa. Kemiringannya yang ikonik, yaitu 3,97 derajat dari sumbu vertikal, dimulai ketika pembangunannya dimulai pada abad ke-12. Keunikan arsitektur yang menarik ini bukanlah perkembangan selanjutnya, namun merupakan ciri khas sejak awal berdirinya. Kemiringan menara pisah bukan sekadar anomali struktural, melainkan simbol ketahanan dan ketahanan. Menara pisah lebih dari sekedar keajaiban miring. Ini merupakan bukti kecerdikan para arsitek dan era yang diwakilinya. Arsitek pertama yang meminjamkan kejeniusan kreatifnya untuk proyek ini adalah Bonanopisano. Namun, kemiringan menara yang terkenal tidak menunggu struktur penuhnya didirikan. Ini dimulai sejak pembangunan tiga tingkat pertama. Namun, apakah kesalahan arsitektur ini menentukan Pisano dan penerusnya? Sama sekali tidak. Mereka memanfaatkannya, mengubah lantai potensial menjadi menara. Fitur yang paling menentukan Desain menaranya sendiri merupakan contoh indah arsitektur Romawi. Ini mencerminkan gaya artistik dan arsitektur periode abad pertengahan dengan lengkungannya yang membulat, pola simetris, dan proporsi yang tebal. Menara Pisah, meski terkenal miring, berdiri sebagai bukti kehebatan arsitektur dan kepekaan estetika di masa lalu. Menara Pisah merupakan penghormatan kepada penciptanya dan gaya arsitektur periode abad pertengahan. Sebuah menara yang pembangunannya memakan waktu hampir dua abad. Menara Pisah berdiri tegak melawan ujian waktu, menjulang setinggi sekitar 56 meter atau 183 kaki. Ini adalah pemandangan yang mengesankan untuk disaksikan. Namun bukan hanya ketinggiannya saja yang menarik perhatian. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan menara merupakan bukti kemajuan arsitektur pada masa itu. Perpaduan harmonis antara marmer, batu bata, dan kayu. Ini menunjukkan keserbagunaan dan daya tahan bahan-bahan ini. Pembangunan menara ini merupakan hasil kerja cinta dan kesabaran yang berlangsung selama 199 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar. Hampir dua abad, dimulai pada tahun 1173 dan berakhir pada tahun 1372. Penciptaan mahakarya arsitektur ini bukanlah prestasi kecil. Menara Pisah, perpaduan marmer, batu bata, dan kayu, merupakan keajaiban arsitektur yang membutuhkan waktu hampir 200 tahun untuk menyelesaikannya. Menara Pisah Awalnya merupakan menara lonceng, telah menjadi saksi dan berperan dalam peristiwa sejarah penting. Konsepsinya tidak hanya sebagai keajaiban arsitektur dengan kemiringan yang aneh, namun sebagai bagian penting dari kompleks katedral Pisah. Peran utamanya adalah membunyikan jam dengan loncengnya yang bergema di seluruh lanskap kota Pisah. Namun tujuannya berkembang seiring dengan gejolak sejarah, maju cepat ke abad ke-20 pada masa-masa kelam perang dunia ke-2. Menara ini mengambil peran yang jelas kurang tenang. Ini berfungsi sebagai pos pengamatan pasukan Jerman. Ketinggiannya yang tinggi dan lokasinya yang strategis menawarkan pemandangan panorama daerah sekitarnya, menjadikannya tempat yang ideal untuk menghindari musuh-musuh utamanya. Pergerakan bisa dipantau. Mengubah simbol kecemerlangan arsitektur abad pertengahan ini menjadi aset masa perang. Dari membunyikan lonceng hingga menjadi pos pengamatan masa perang, menara Pisah telah menjadi saksi bisu sejarah. Dengan gempa bumi yang masih terjadi dan badai yang melanda, menara Pisah adalah bukti arsitektur yang bertahan lama. Selama lebih dari delapan abad, menara ini telah berdiri tegak, menantang segala rintangan. Kelangsungan hidupnya merupakan bukti kecerdikan dan keterampilan para arsitek aslinya serta dedikasi mereka yang telah berupaya melestarikannya. Menara Pisah bukan hanya keajaiban struktural. Itu adalah mahakarya artistik. Di sekeliling dinding luar terdapat tiga galeri terbuka. Masing-masing memamerkan ukiran rumit dan detail artistik yang mengemakan kepekaan estetika periode abad pertengahan. Galeri-galeri ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti kemampuan artistik penciptanya, namun juga sebagai jendela ke masa lalu, yang memberi kita gambaran sekilas tentang dunia seperti delapan ratus tahun yang lalu. Meskipun terkenal miring, menara Pisah mempunyai sumbu vertikal yang tetap tidak terganggu. Keunikan ini menunjukkan bahwa struktur tersebut dirancang dengan cermat dan dibangun dengan cermat. Kemiringan, bukan desain lantai, merupakan bukti ketahanan menara. Seolah-olah menara itu terus menari dengan gravitasi yang condong ke dalamnya, namun tidak pernah jatuh selama berabad-abad. Menara Pisah tidak hanya bertahan, namun juga berkembang, menampilkan detail artistik dan kecemerlangan arsitekturnya. Seiring berjalannya waktu, menara ini terus condong ke masa depan, simbol ketahanan dan keindahan seni arsitektur yang tak lekang oleh waktu. Mari luangkan waktu sejenak untuk mengapresiasi keunikan Tower of Pieces. Sebuah keajaiban arsitektur Romawi. Kota ini terkenal di seluruh dunia karena kemiringannya yang signifikan. Sebuah fitur yang muncul sejak didirikan pada tahun 1173. Arsitekt pertama, Bonanno Pisano, hampir tidak bisa membayangkan kemiringan yang dia lihat terbentuk setelah hanya tiga tingkat akan menjadi ciri khas menara tersebut. Meskipun banyak upaya untuk memperbaiki kemiringannya, hal ini terus menambah pesona menara. Berdiri di ketinggian 56 meter yang luar biasa, ini merupakan perpaduan marmer, batu bata, dan kayu. Rentang waktu pembangunan sekitar 199 tahun semakin menambah intriknya. Awalnya, menara lonceng untuk katedral pisah. Bahkan berfungsi sebagai pos observasi selama Perang Dunia Kedua. Tahan terhadap gempa bumi dan perubahan cuaca selama lebih dari 800 tahun, tiga galeri terbuka dan sumbu vertikalnya yang tidak terganggu mencerminkan desain yang cermat mulai dari kemiringannya yang ikonik hingga kekuatannya yang bertahan lama. Menara pisah adalah bukti prestasi arsitektur dan ketahanan manusia yang luar biasa.